Hai Nasrullah Kabirov menjadi sorotan di laga Qatar U23 versus Indonesia di PL Asia U23 2024 wasir Tajikistan itu bikin beberapa keputusan berbau kontroversi yang berlangsung di laga grup A PL Asia laga dimenangkan tuan rumah 2-0 lewat penalti Khaled Ali bin Sabah dan gol tendangan bebas Ahmed Alrawi di laga itu Indonesia bermain dengan sembilan orang usia menelan dua kartu kuning dari Ivar Jenner dan Ramadan Sananta diusir oleh wasit usia melanggar lawannya Ivar Jenner di kartu merah usia melanggar Said Elden di awal babak kedua dalam tayangan lambat terlihat kaki Ivar Jenner sedikit mengenai kaki lawannya dan langsung di kartu kuning Ivar Jenner proses protes sebab merasa tak sengaja menyenggol kaki Elden karena melompat namun wasit tetap memberikan kartu dan mengusirnya karena sebelumnya gelandang Indonesia itu sudah menelan kartu kuning di babak pertama sementara Sananta diusir usia melanggar Muhammad Ais di injury time Far mengubah kartu kuningnya menjadi kartu merah selain itu ada momen Kabirov sempat mengeluarkan kartu merah saat Said Elden melanggar Wittang Sleman dengan keras namun kartunya berubah jadi kuning saat diberikan ke pemain Qatar akhirnya pelatih Indonesia Sintayong protes keras soal pelanggaran itu namun malah di kartu kuning juga hasil ini membuat Qatar memimpin grup A dan tentunya media Qatar juga kaget dengan kepemimpinan wasit tersebut pastinya mereka sudah mengira bahwa Qatar menyogok wasit agar dapat mengalahkan timnas Indonesia selamat menikmati selamat menikmati